hai 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 semuanya selamat bergabung di live chit chat with clip English We другой ini ini Hai syarmedah eli cewe Yota a Hai 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 yang baru bergabung selamat hari Sabtu ini teman-teman biasanya left chat di flipping those œb anything diselenggarakan di Kamis jam 02.00 atau enggak, di Kamis B 500.000 matrig, tapi hari ini karena Sabtu And our guest star is really special So that's why The Lefty Chat of Living the School Party Held in the Saturday On 10 pagi Untuk menyapa dan mengisi Sabtu pagi teman-teman Kita hari ini akan berbincang tentang Cerita perjalanan salah satu obor di LPDP Yang terima beasiswa Dan melanjutkan kuliah S2 nya Di New Zealand Nah siapa tau teman-teman Kalo udah nonton beliau cerita ya Siapa tau nanti nasibnya nular Teman-teman Aku tulis judulnya dulu Teman-teman jangan laugh Karena this topic It will be fun And it will be useful for you guys To menambah Ilmu pengetahuan kalian Tentang Cerita perjalanan seorang Ordi meraih beasiswa Kemudian nanti aku juga akan Tanya terkait dengan Gimana sih kehidupan Di luar negeri itu Suka duganya seperti apa Terus pengalaman menariknya tuh Kayak gimana Oke So don't Don't go anywhere Stay tune terus Aku akan tulis judulnya disini Nanti kalo teman-teman punya pertanyaan Seputar cerita perjalanan Raih beasiswa ke New Zealand Don't hesitate to write down your question Under comment section Because I'm going to read your question And then menjawabnya secara virtuan Oke Sambil menulis judul Aduh Aku mau ngingatin untuk teman-teman semuanya Untuk selalu stay at home Jangan lupa minum vitamin Dan patuhi protokol kesehatan ya Biar pandemi ini cepat selesai Kita bisa bersuah lagi Dengan teman-teman kita Dengan sahabat kita Dengan keluarga kita Yang awalnya gak bisa kakun Karena PPKM Karena ada lockdown dan lain sebagainya Semoga pandemi ini Segera Berlalu Dan Indonesia Atau dunia kembali sembuh Dan bisa Kembali beraktifitas normal Amin Oke Cerita perjalanan Teman-teman Kira-kira teman-teman tuh Punya target beasiswa Kemana aja sih Rai Beasiswa Oh ya teman-teman Aku mau nanya gue dong Sama teman-teman semuanya Kalian tuh Mau ngebahas beasiswa Tentang apa sih Mau chivening kah Atau LPDP masih kurang kah Atau Mau bahas tentang Fullbright scholarship kah Nanti biar Flipping risk School Paris Mencarikan Narasumber-narasumber yang Mungkin bisa menginspirasi Para pemburu beasiswa Di luar sana Atau teman-teman yang lagi Jadi pemburu beasiswa Tapi setelah ini Kita gak usah berlama-lama ya Langsung aja kita Invert Dan kenalan langsung Beasiswa ke Jepang Beasiswa ke Jepang Gimana ya Kak Beasiswa ke Jepang Beberapa Beberapa kali Saya udah pernah bikin Short course-nya Atau informasi Videonya Tentang Beasiswa ke Jepang Nanti Mr. Cek aja Feednya 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 Flip Karena udah Already uploaded Tapi ini teman-teman Untuk itu Kita langsung aja Kenalan Undang materi kita Untuk bergabung di live Pada pagi hari ini Oke Beliau Nerva Dila Lulusan dari Satunya lulusan dari Universitas Negeri Makassar Dan S2-nya Ngambil master Di Kattenguri University di New Zealand Mengambil jurusan Psikologi juga Nah sekarang udah bergabung Bersama kita semua Miss Miss Nerva Dila Kita panggilnya Miss Dila aja ya Biar akrab Iya Panggilnya Dila aja sih Oke Halo Dila Salam kenal dari aku Dan teman-teman Klipper semuanya Halo Disiti Salam kenal Akhirnya bisa jumpa ya Kemarin kita cuman Cacetan doang Akhirnya bisa langsung Bertatap muka Meskipun secara virtual Miss Dila Apa kabar Miss Miss Dila Apa kabar Iya Alhamdulillah Baik Miss Dila gimana Kabarnya disana Dipare ya sekarang Dipare ya sekarang Alhamdulillah Miss ini lagi dimana Baik Wih Stay dimana Lagi di rumah sih Di Jakarta Oke Jakarta gimana Miss Sekarang kondisinya Selama PPKM Dari lurat ini Iya Sepi sih jalanan Gak kemana-mana juga Di rumah aja Demi Work from home Tetap WFO Iya sih Kalau untuk kerjaan Kalau untuk kerjaan Sebenarnya Semenjak Pandemi Malah kalau kantor aku Emang udah menerapkan Untuk working from home Karena Kerjaan Konsultan yang kami Lakukan bisa di handle Dari rumah Dengan baik Jadi Sebenarnya Sejak awal Aku join kantor Aku malah work from home Terus Jarang banget ke kantor By the way Miss Miss Dila nih Award di LPDP Tahun berapa Miss Kalau belum tahu Aku tuh award di LPDP Tahun berapa ya 2017 2017 Berarti lulus masternya Di berapa Kenapa Berarti lulus Gelar masternya Lulus masternya Iya Nah Waktu itu Aku kan Lulus 2017 Terus Waktu itu Ada regulasi dari LPDP Yang harusnya Berangkat 2018 Aku jadinya Berangkat 2019 Terus Programnya kan Dua tahun Jadi sebenarnya Aku tuh baru Lulus Awal tahun ini Berarti Kalau Untuk program masternya Lulusan pandemi Berarti Miss Berarti Waktu itu Masih merasakan Pandemi juga Waktu di New Zealand Atau udah Mas Atau masih belum Iya Sempat Sempat ngerasain Lockdown Tahun pertama Aman Di tahun kedua Kan udah Ada lockdown Jadi Sempat ngerasain Kurang lebih Satu bulanan Oke Miss Kita kan hari ini Seperti yang Bistik Gila kan Kalau kita Di konten Kita Nanti Kita akan Tanya-tanya Seperti Adik kelas Tanya-tanya Ke kakak Tingkat Tentang Gimana sih Perjalanannya Dapat Beasiswa Keluar negeri Nah Tapi mau nanya dulu Sebelum kita Melangkah ke Cerita Miss Dila Dapat Beasiswa LPDP New Zealand Tapi dulu Miss Dila Pas Paku S1 Tipe-tipe Mahasiswa Yang seperti Apa sih Miss Menurut Miss Dila sendiri Sebenarnya Biasa aja sih Kuliah Ke kelas Main sama temen Ikut komunitas Ya kurang lebih Kayak begitu sih Berarti Miss Biasa aja Kuliah pulang Atau kuliah Kura-kura Kuliah organisasi Atau yang kayak gimana Cukup aktif gak Dalam keorganisasinya Dulu Di S1 Aku tuh aktifnya Di komunitas gitu Bukan kayak Di BEM Atau kayak Apa ya Kayak organisasi Di bawah Fakultas Atau kampus Tapi lebih Di komunitas Dulu Di aktif Di komunitas Apa Miss Dila Sebenarnya Ada komunitas Di kampus Namanya Psycho Care Terus abis itu Aku juga Volunteering Di Yayasan Ini Yayasan Kanker Jadi namanya Thing Survive Yayasan Bakti Peduli Perempuan Kanker Di Makassar Waktu itu Berarti memang Relate sama Passionnya Miss Juga ya Tapi Dulu pas Waktu S1 Sebelum Miss Lanjut S2 Udah ada Plan gak Miss mau lanjut Aku mau lanjut S2 Terus pakai Deasi Iya Benar Sebenarnya Jadi Waktu Selesai S1 Emang Waktu itu Pengennya langsung Lanjut S2 Karena Masih penasaran Karena merasa Apa ya Kalau di S1 Kita Dapat Yang general Ilmunya Pengennya S2 Pengen ngambil S2 yang lebih Spesifik Terus Emang Dari awal Targetnya Pengen Kalau S2 Keluar negeri Jadi Udah dari awal Setelah lulus Kuliah Udah mikirin Gimana caranya Kalau misalnya Mau kuliah Keluar negeri Terus opsinya Apa aja Bia siswanya Pilihannya Apa aja Maunya dimana Kampusnya dimana Negara apa Gitu Oh Berarti memang Kalau kita Kalau flip bilang Memang Pemburu Bia siswa Waktu itu Tadi Pas waktu Udah punya Plen Ini S2 Pakai Bia siswa Nah itu Persiapan Yang misalnya Selama jangka Waktu S1 Kegiatan Apa sih Misalkukan Untuk Oh nanti Kalau aku lakukan Ini akan Menunjang Atau Menyupport Aku ketika Aplay Bia siswa Dan sebagainya Itu aktivitas Apa yang misalkukan Atau persiapannya Persiapan Yang dilakukan Sebenarnya Kalau Untuk Bia siswa Kan kita Sebenarnya Tuh ya Semasa kita kuliah Kan kita sering Ngeliat Requirement Bia siswa Apa aja Misalnya IPK nya Mesti gimana Dari sisi akademik Berusaha untuk Diperbaikin dulu Terus Kira-kira Poin apa sih Yang bisa menunjang Kalau misalnya Kita mau Apply Bia siswa Apakah Kayak kegiatan Sosial Atau terlibat Dalam organisasi Apa Yang bisa menjadi Poin plus Buat kita Jadi pelajarin dulu Terus setelah itu Persiapannya Apalagi Misalnya Kalau mau ke luar negeri Kan negara apa Bahasanya apa Nah dari situ Apa Ya saya kan IELTS ya Dari situ akhirnya Untuk mempersiapkan diri Untuk prepare IELTS Seperti apa Belajar Kurang lebih Mempersiapkan Apa aja Yang kira-kira Dibutuhkan Untuk Apply Either ke Biasiswanya Atau Ke kampusnya Sendiri Berarti memang Harus Terlalu up to date Juga ya Tentang requirement Biasiswanya Tapi mis itu Waktu ke S1 Ada gak sih Mis Waktu-waktu Kayak masih Chill sama temen-temen Atau gak nongkrong Atau mis itu Kayak hidup itu Belajar Kualitas Atau Waktu-waktu Nongkrong Di kafe Atau gak Atau gak Ngerumpi Di kosan Bareng temen-temen Gitu Masih ada gak Waktu kayak gitu Ada Ada dong jelas Apa masa-masa kuliah Maksudnya harus Dinyakmati juga ya Misalnya kayak Hidup Gak selamanya Melulu Kayak Ngejar akademik Atau di kelas Kita juga Mesti balance Dengan hal-hal sosial Dengan temen Main Mesti punya kehidupan Sosial yang bagus juga Biar happy Oke Berarti Tapi mis Menurut mis nih Kebiasaan apa Yang mis Lakukan Di selama S1 Yang kemudian Ternyata Mas waktu kebiasiswa Ternyata berguna Kayak Wih Karena kegiatan ini Atau gak Karena aktivitas Atau kebiasaanku Ini jadi kayak Menunjang miss Waktu aplikasi Dan membuat miss Jadi kayak Poin menarik Dari diri miss Ada gak Menurut miss Gimana Agak sedikit Bisa diulang pertanyaannya Aku agak sedikit miss Jadi kayak Ada gak sih miss Kebiasaan-kebiasaan Yang miss Lakukan Di S1 Di kuliah S1 Terus kemudian Ternyata tuh Akhirnya berguna Ketika miss Apply Biasiswa gitu Kayak Ternyata support Kebiasaan yang berguna Untuk apply Biasiswa Apa ya Sebenarnya Cuman ini sih Curiosity-nya Kayak Pengen tau Lebih dalam gitu loh Jadi misalnya Kalau kita Membaca persyaratan Gak cuman kayak In general Maksudnya In general Yang tertulis itu apa Tapi kita mesti paham Maksudnya sebenarnya apa Kalau maksudnya Seperti ini Berarti kita mesti apa Yang harus disiapkan Kurang lebih Seperti itu sih Sama Ini sih Mungkin Kalau dari Dari lingkungan Pergaulan Biasanya kan Kita udah Apa ya Kita kan kayak Ngobrol Iya ini Aku mau Nyari Biasiswa Misalnya Atau pengen lanjut Dari situ tuh Bisa ketemu sama temen-temen Yang juga Berminat hal yang sama Jadi Kalau ketemu temen Yang minatnya sama Passionnya sama Jadi ada temen gitu loh Temen buatnya Sama-sama nyari info Sama-sama belajar Jadi kayak Ada support system juga Support group kita Karena ada punya tujuan yang sama Tapi Miss Waktu Miss S1 nih Aku juga pernah ngalamin ya Disi sendiri pernah ngalamin kayak Pas waktu lulus SMA Terus kayak pusing Banget mikir Ini aku ngambil jurusan apa ya Terus kemudian Aku kampusnya dimana ya Miss pernah mengalami yang itu enggak Terus Gimana prosesnya Miss Akhirnya tuh Kenapa milih jurusan psychology Itu kan salah satu jurusan yang Menurut Disti Banyak diminati ya Oleh para mahasiswa di Indonesia Aku sendiri gimana Karena berhubungan dengan Jelajitakah Atau gimana Sebenarnya pas lulus S1 tuh Masih Sorry bukan S1 Maksudnya pas lulus SMA tuh masih Agak sedikit bingung ya Sebenarnya mau Oh satunya jurusan apa Tapi Balik lagi Biasanya dulu tuh Waktu SMA tuh Apalagi kalau misalnya Yang bimbel Atau misalnya apa gitu Kan ada tuh yang kayak Jurusan ini Kira-kira belajarnya apa Jadi kayak sebenarnya Waktu itu Lebih ke Oh kayaknya jurusan ini menarik Sebenarnya belum Belum terlalu paham Isi dalamnya Seperti apa Bakalan belajar apa Tapi Apa ya Secara general Sepertinya Kok menarik ya Itu Oh jadi Kurang lebih sih Kayak gitu Jadi emang Emang kebingungan di awal-awal Pas lulus SMA mau milih jurusan apa Itu emang wajar ya Tapi Ada orang yang Mereka udah affirm Emang dari awal Kayak misalnya Aku mau ambil teknik Atau mau ambil ekonomi Atau mau ambil apa Tapi ada juga yang kayak Semuanya menarik Pertimbangannya apa ya Nah kalau kayak gitu sih Kalau aku lebih ke Aku baca dulu nih Kira-kira yang menurut aku menarik Dan kira-kira akan aku suka tuh Yang mana Yang kira-kira aku menjalannya Tidak akan menjadi beban Tapi Menjadi sesuatu yang menarik Terus kan kemudian tuh Permasalahan yang sering muncul Di sekarang nih Bagi teman-teman Bagi teman-teman Di rumah yang Baru lulus SMA Jurusannya udah Jurusannya udah ketemu Oh aku Psychology Tapi PTN-nya nih Kita yang susah Disini juga Aku nih daftar SNMPTN Tidak masuk Kemudian SBM PTN Tidak masuk Jualan mendiri Tidak masuk Aku sempat mengalami kayak Insecurity Kemudian overthinking Terus kayak Kok aku gak keterima ya Di semua kampus Menurut Miss sendiri Pernah gak Miss mengalami itu Atau ada gak Menurut Miss kayak Tips dari Miss sendiri nih Yang kayak Untuk bagi teman-teman Flipper semua di rumah Yang pernah mengalami Hal seperti itu Atau lagi ngalami Hal yang seperti itu Apa ya Sebenarnya Balik lagi Mungkin bukan jalannya Bukan rezekinya disitu Tapi Apa ya Sebenarnya kan Aku gak tau sekarang Sistemnya seperti apa Kan ada beberapa jalur Tuh Buat masuk Ke perguruan tinggi Entah dulu Ada yang namanya Jalur undangan Apa segala macam Sampai tes Sampai jalur mandiri Nah mungkin Kalau misalnya Pun ternyata Di satu jalur Tidak berhasil Mungkin bisa milih Jalur lain Atau mungkin Bisa mempertimbangkan Beberapa opsi Beberapa opsi itu Maksudnya Apa ya Untuk berjaga-jaga Misalnya Kalau di pilihan ini Tidak berhasil Masih ada pilihan lain Yang kita bisa jadiin opsi Tapi Tuh Kalau misalnya Ternyata semua Sudah kita coba Terus Belum berhasil Ya Mau gimana lagi Kita udah mencoba Jangan berkecil hati Masih ada kesempatan lainnya Atau mungkin Masih ada pilihan lain Mungkin malah di luar sana Yang bisa kita coba Gitu Itu sih kurang lebih Iya bener-bener Jadi kalau Misalkan teman-teman Semuanya nih ya Udah usaha Tapi masih ternyata Hasil yang didapet Masih Belum bersuwa dengan harapan Tenang aja Tahun depan Masih bisa kuliah lagi Asalkan teman-teman Rajin belajar Dan lain sebagainya Terus Tapi Miss Dulu waktu Menentukan jurusan Menurut Miss Jurusan yang Miss Ambil Menentukan Karir dari masa depan Miss sekarang gak Waktu itu Psikologi Miss Menentukan karir Sebenarnya Kalau untuk aku Kurang lebih Ketika masuk Akhirnya Dapat gambaran Sebenarnya sebelum masuk Kira-kira Pasti itu kita Mempertimbangkan Misalnya Kalau kuliah Di jurusan ini Misalnya Kira-kira nanti Waktunya Menjadi apa Profesinya Seperti apa Nah sebenarnya Pas waktu Milih psikologi Udah kebayang sih Bakalan kerjanya Seperti apa Tapi waktu itu kan Psikologi bidangnya Banyak ya Ada industri organisasi Klinis Perkembangan Dan lain-lain Jadi waktu itu Masih belum tahu nih Mau spesifiknya Di bidang apa Nantinya Tapi kurang lebih Kalau misalnya Untuk outputnya Udah tahu Dan udah kebayang Karena Apa ya Salah satu hal yang Memotivasi kita Untuk Untuk tetap Berproses Di hal yang kita pilih Karena kita udah tahu nih Outputnya kita Mau jadi apa Terus kita Udah bisa menilai kan Apakah itu sesuai dengan Hal yang kita cari Emang Ataukah tidak Tapi misalnya dulu Cita-cita ini Jadi apa misalnya Pas waktu S1 Yang memang Aku pengen jadi Sebenarnya Waktu 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 S1 Sebenarnya Belum-belum Ada gambaran Yang jelas Mau Mau cita-citanya Misalnya Jadi apa Tapi Lebih ke Profesional Di bidang psikologi Kurang lebih Seperti itu Terus Either berkarir Atau punya usaha Kurang lebih Kayak begitu sih Waktu dulu Cita-citanya Tapi pengen Expertisenya Di bidang psikologi Waktu itu Sampai sekarang sih Tapi mis Aku mau Nanya nih Ini kayaknya Mungkin di luar Tapi mis Tapi kalau Menurusan Psikologi nih Itu bedanya Dengan Psykiater apa mis Psikologi Dan psikater Beda jauh gak sih Mis itu Aku tuh masih Itu jauh Kalau psikater Dan psikologi Itu berbeda Kalau mis Kalau psikater kan Basicnya Mesti dokter ya Mesti dokter dulu Setelah itu Ngambil spesialis Di bidang psikiatri Kalau psikologi Itu emang Dari awal Ya kuliahnya Psikologi gitu Kemudian Ngambil profesi Akhirnya Menjadi psikolog Jadi emang Hal yang berbeda Oke Berarti kalau mis Kategorinya Psikolog Karena Julisan Psikologi Ini kalau teman-teman FYB Buat yang belum tahu Karena aku tuh Kadang-kadang Masih kayak Apa ya bedanya Skiater sama Psikologi gitu Oke Mis Aku mau Langsung masuk Ke cerita Mis Perjalanan Mis ternyata Menuju New Zealand Pertama kali Play LPDP Itu bagaimana ceritanya Atau ada pilihan Beasiswa lain Sebelumnya Sebenarnya LPDP Salah satu pilihan Yang pertama kali Aku coba Dan alhamdulillah Berhasil dapat Jadi waktu itu Lulus S1 Kemudian Kenapa milihnya LPDP Waktu itu LPDP Kalau LPDP kan gini Kita bisa memilih Kita dibiayai oleh Pemerintah Indonesia Terus kita bisa memilih Untuk Mau di negara mana aja Mungkin kalau misalnya Dari pemerintah Spesifik dari pemerintah Negara tertentu Misalnya Jepang Atau Inggris Atau Belanda Ya udah Apply ke situ Ya pilihan negaranya Ke situ Kalau dari LPDP Kita punya pilihan nih Misalnya mau di negara mana Terus Waktu itu Di jamanku sih Masih bisa Untuk mengajukan perpindahan Nah sebenarnya Aku tuh Awalnya Niatnya malah Ke Inggris Bukan ke New Zealand Awal apply-nya Masukkan LOI Ke LPDP Itu ke UK Tapi di perjalanan Karena ada satu Dan lain hal Dan ada regulasi Dari LPDP juga Akhirnya Berpindahlah ke New Zealand Dan di-approve Sama LPDP Gitu Gitu Kepala 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 Terima kasih. Terima kasih.